Segera mati setelah kawin. Dalam sudut pandang botani, pengertian buah tidak terbatas yang terbentuk dari bakal buah saja, melainkan dapat pula berasal dari perkembangan organ yang lain. Oleh karena itu, untuk membedakannya, buah menurut pengertian botani disebut buah sejati seperti mangga, jeruk, dan lainnya. Serta bukan buah sejati seperti arah, jambu monyet, dan lainnya. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah dalam kurung ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji dalam kurung, ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Penyerbukan itu sendiri bisa terjadi dengan perantara hewan penyerbuk, manusia, angin, atau air. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah, dan isinya tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang berisi sperma. Buluh ini terus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal biji. Di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji. Membentuk sigot yang bersifat diploid. Pembuahan pada tumbuhan berbunga ini melibatkan baik plasmogami, yakni persatuan protoplasma sel telur dan sperma, dan karyogami, yakni persatuan inti sel keduanya. Setelah itu, sigot yang terbentuk mulai bertumbuh menjadi embryo dalam kurung, lembaga bakal biji tumbuh menjadi biji, dan dinding bakal buah, yang disebut perikarp, tumbuh menjadi berdaging. Ada pun kelopak bunga dalam kurung, sepal, mahkota dalam kurung, petal, benang sari dalam kurung, stamen dan putik dalam kurung, pistil akan gugur atau bisa jadi bertahan sebagian hingga buah terbentuk. Pembentukan buah ini terus berlangsung hingga biji menjadi matang. Urutan proses pembentukan buah sejati lazimnya seperti itu. Sebagaimana disebut di awal bahwa ada yang bukan buah sejati, karena perkembangannya tidak melalui bakal buah. Salah satunya yang cukup unik adalah buah arah. Buah arah dikenal juga sebagai buah tin atau buah fix. Kandungan air dalam buah arah sedikit, namun rasanya manis. Pohon arah sudah ditanam manusia sebelum menanam kacang-kacangan juga gandum. Terbukti dari ditemukannya 9 buah arah subfosil dari jenis Partenocarpich yang berasal dari sekitar 9.400 hingga 9.200 SM di Lembah Yordan, 13 km utara Yeriko. Buah arah berkembang sebagai struktur berongga dan berdaging yang disebut suconium yang dilapisi secara internal dengan banyak bunga unis seksual. Bunga-bunga kecil mekar di dalam struktur seperti cangkir ini. Suconium kecil berkembang menjadi dewasa, lalu menjadi buah palsu yang berdaging yang menghasilkan banyak buah kecil berstruktur empedus serupa biji yang dapat dimakan. Dalam proses perkembangannya, terdapat sebuah lubang kecil atau osteole yang terlihat di tengah bunga. Ini adalah bagian sempit yang memungkinkan tawon betina khusus arah dalam kurung, blastophagapsenes masuk ke dalamnya bertelur sekaligus menyerbuki bunga betina. Setelah itu, setiap ovula yang dibuahi berkembang menjadi buah yang berstruktur empedus serupa bentuk biji kecil. Bunga yang telah mengalami proses penyerbukan akan terus tumbuh dewasa dan memproduksi buah. Larva tawon pun terus berkembang menjadi tawon dewasa. Keturunan tawon, jantan buah arah terlahir buta dan tidak bisa terbang. Namun, mereka tetap dapat kawin dengan tawon betina dan segera mati setelah kawin. Tawon jantan memiliki tugas untuk membuat jalan di dalam ostiola agar tawon betina dapat terbang keluar setelah mengumpulkan serbuk sari buah arah sehingga dapat menyerbuki buah arah lainnya. Buah arah betina menghasilkan enzim yang disebut vicin yang mengurai tawon yang mati di dalamnya menjadi protein murni di dalam arah. Renyah di dalam buah arah adalah biji, bukan bagian tawon. Buah arah mengandung serat, mineral, vitamin, antioksidan, serta protein. Hubungan antara tawon, khusus arah, khusus dan buah arah itu sendiri saling menguntungkan. Baik pohon arah maupun tawon saling membutuhkan agar berhasil bereproduksi. Dalam biologi, hubungan semacam ini disebut mutualisme, yaitu ketika dua spesies saling memberikan dampak positif. Thank you. Learning is fun. Terima kasih telah menonton.